Intro Hai guys, welcome back to my channel Intro Di video kali ini, aku mau recreate makeupnya mbak ini So, buat kalian yang belum subscribe, eh di subscribe ya Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian Oke, jadi disini tadi aku udah pake softline Sama udah pake serum Udah uci muka, terus udah pake serum Untuk step selanjutnya, aku jelasin sekalian aku makeup ya Seperti biasa, aku pake sunscreen Wardah yang SPF 30 Selain untuk primer, dia juga melembabkan kulit wajah Dan bikin makeup kita lebih nempel Lanjut ke Wardah Liquid Foundation Ini foundation favorit aku Karena warnanya dia itu lebih membaur ke kulit aku Jangan lupa untuk tap-tap di satu sisi, satu sisi Biar dia itu membaunya rata dan cepet selesai Disini aku pake fixi concealing base juga Untuk nutupin bekas cerawat sama tanda lahir aku yang ada di dahi Karena dia warnanya kemerahan gitu Oke, jangan lupa di tap-tap ya Disini aku pake face contour dari produk Focalure Yang nomor 3 atau coffee Kita pake di pipi, hidung, terus rahang, sama dahi Biar agak lebih tirus gitu ya Selanjutnya kita pake lip cream Wardah yang eksklusif matte lip cream nomor 14 Dan concealer pink flash di bawah mata, daku, hidung, dan dahi Tap-tap-tap pake beauty blender Biar semuanya ngeblend dengan baik ya Jangan lupa kita ngeblendnya juga di satu sisi, satu sisi Biar ngeblendnya rata dan cepet selesai Lanjut kita ke peralisan Disini aku pake eyebrow styling swab dari Yautou Kita sambil sisir-sisir perlawanan arah alis Habis itu kita berdirikan alis kita sambil disisir Dan kita sisir lagi ke arah pertumbuhan alis Sampai bener-bener alis kita itu tidur Supaya apa? Supaya nanti itu pas kita bentuk alisnya itu lebih mudah Oke tuh kan jadi rapi banget Kita bingkai dari bawah alis kita bentuk Dan bagian atas alis dibuat bingkai dulu Disini aku pake eyeliner Beauty DNM Untuk bingkainya itu jangan terlalu ke depan ya Biar gak ngeblok Terus kita arsir aja dari batas bingkai yang udah kita buat Kalau dirasa kurang rapih tenang aja Kita bisa koreksi pake concealer Dan aku masih pake concealer yang tadi Pink Flash Kita tap-tap pake Beauty Blender yang kecil Biar hasilnya itu lebih maksimal Disini aku mau coba buat alis serat Tapi gak tau deh hasilnya bakal gimana Soalnya ini baru pertama kali Oke kita pake eyeshadow yang warnanya coklat simmer gitu Disini aku pake produk dari Beauty Glaze Kita aplikasikan setengah kelopak mata atas aja ya Terus kita bikin sedikit cut crease Pake concealer Pink Flash tadi Dan ditap-tap pake tangan aja Kita mix eyeshadow warna orange dan kuning Di kelopak mata kita yang udah kita cut crease tadi Lanjut kita kasih glitter orange di kelopak mata kita Jangan lupa untuk aplikasikan di mata yang sebelahnya ya Eh lupa banget belum pake bedak Nah disini aku pake bedak wardah Yang bedak taburnya Kita tap-tap disini Supaya makeup kita lebih flawless Lanjut kita gambar yang dijudat itulah Yang ada bintangnya Disini aku dudukan banget sih Soalnya tuh takut mencong garisnya Tau takut gak pas gitu tuh kan Beleber Ini aku pake contour dari Madam G Kita tap-tap Lanjut ke bagian matanya Disini aku masih gambar pake eyeliner wadah Nah ini tuh susah banget guys Jadi tuh biar pas mata kita melek Elenernya tuh masih bisa keliatan Pas merumpun masih bisa keliatan Lanjut eyeliner yang seperti biasanya Kita garis dari dalam ke arah luar Jangan lupa kita pake celak juga ya Biar mata kita itu terlihat lebih tajam Jangan lupa pake Revlon yang 2 in 1 Jadi disini dia kayak spidol gitu Lanjut ke oil face painting Disini untuk di pojokan mata gitu Dan kita kasih sedikit highlighter di atasnya Jangan lupa kita pasang bulu mata anti badai biar mantul Nah masih pake Revlon yang tadi Kita garis di bagian waterline ya Yeah Jangan lupa mata yang satunya ya Terus kita kasih pola dikit gitu deh di muka kita Nah seperti ini jadinya Lanjut pake lipstick yang merah merona dari Pink Flash Yang R03 Kita buat ngeblok gitu ya pakainya Terus di pinggir-pinggirnya itu kita gambar pake eyeliner Kita kasih sedikit face painting tadi di hidung Cuping bibir Dan di bagian bibirnya Kalau udah kita gambar bintangnya Pakai lipstick yang tadi kita pake buat bibir Disini aku aplikasikannya pake kuas yang kecil banget itu ya Soalnya biar mudah dibentuknya Ini aja susah loh menurut aku Padahal gambar bintang doang kan Lanjut kita pake face painting yang warnanya gold Untuk di pinggir-pinggirannya itu Ini juga harus hati-hati ya Pas di aplikasikannya Soalnya biar dia itu rata Dan gak berantakan Tadam Seperti ini hasilnya Kita ganti baju dulu Cering Disini aku masih tetep pake jilbab Aku pake pasmina yang aku bentuk rambut Dan untuk aksesorisnya Aku buat sendiri pake kertas karton dan kertas emas Bajunya aku pake set warna kulit Dan jilbab persegi yang warna merah Oke guys Jadi itu dia tutorial dari Make Up Wonder Woman Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe See you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax